Oke selamat siang selamat malam selamat pagi tergantung lagu ini diputar eh lagu ini tergantung video ini ditonton pas waktu kapan jadi kali ini kita tidak mengulik lagu sebenarnya jadi kali ini saya ingin berbagi informasi yang saya ketahui tentang gitar seperti misalnya video sebelumnya cara mengulik sebuah lagu saya sudah buat tapi ada teman kita yang minta untuk lebih lengkap sebenarnya saya tidak bisa memberikan lebih lengkap karena itu bener-bener bagaimana kita sesering apa bermain gitar ya jadi untuk lebih bagaimana sih cari chord gitu Oke saya ingin coba misalnya as video sebelumnya saya sudah buat tentang bagaimana cara mengulik lagu versi saya jadi ketika itu saya sampaikan bass ya saya carinya melalui bass dulu tergantung sih kalau nada tersebut saya sudah kenal banget gitu saya bisa langsung mainkan misalnya di D suara D saya bisa langsung D misalnya C C tapi ada kadang saya ngerabah mulai dari oke ada kadang saya ngerabah ketika di bass saya jelaskan dia itu cuman ada menurut saya pemusik-pemusik biasanya pakai cuma dua nada ya ada satu dan ada dua ada nada tiga tapi saya jarang jarang sekali mendengarnya di sorry saya tidak mau bilang jarang mungkin saya tidak tahu nada tiga itu seperti apa tapi saya ingin coba bahas di nada satu dan ada dua jadi ketika saya cari chord Hai biasanya antara dua itu yang saya jumpai kalau tidak misalnya Hai tapi saya akan coba menjelaskan sesimpel mungkin ya karena saya ada tonton beberapa kali tentang scale ya saya ngantuk ya denger ya karena saya juga nggak paham tentang itu ya jadi saya ingin coba berbagi sama teman-teman pertama kita coba yang disebut scale itu itu macam tangga nada ya kalau saya tahu sekali lagi saya ingin mencoba menjelaskan versi saya saya tidak kalau ada yang les gitar disini mungkin bukan tempatnya saya ingin mencoba biasanya kalau kita sesama otodidak itu biasanya lebih mengerti ya saya coba jelaskan jadi yang paling penting itu itu apa ya paling penting itu kalian harus tahu dulu nih ya tahu dulu saya tidak mau bilang kalian harus menghafal oke kalau menghafal mungkin kalian bisa menghafal semua ya tapi saya tidak seperti itu saya tidak orang yang bisa menghafal tapi saya pastikan saya tahu saya tahu apa aja disini dan saya tidak menghafalnya saya coba ajarkan ke kalian yang pemula-pemula ini ya saya coba ajarkan cara menghitungnya aja jadi kalian harus tahu dulu scale itu arah-arahnya kemana gitu maksudnya itu saya kasih contoh aja ya seperti tali 6 nih tali 6 dia di E ya kalian harus tahu dulu tuh E terus tali 5 di apa di A kalian saya akan coba catat nanti di atas ini kalau saya ada waktu kalau tidak ada kalau saya tidak catat berarti saya tidak ada waktu untuk ngeditnya ya nah tali 5 itu A kalian harus catat dulu tali ini disini aja nih kalian catat ya di A di E A video-video saya sebelumnya juga sudah ada saya jelaskan tentang ini ya mungkin saya ingin mengulangi tapi tidak secara detail ya A E di tali senar ya ada yang bilang tali ya kebiasaan kita ya karena kita otodidak ya bukan nih jadi senar 4 di D ya senar 5 di eh senar 3 di G senar 2 di B senar 1 di E berarti apa? kalau kalian open senar-senarnya dia ada tulisannya semua ya ada nadanya semua nah itu panduan saya jadi kalian harus ingat disini ya E F G A B C D E lagi nah kalian disitu kalian harus ingat itunya dulu kalau kalian ingat jadi di gitar itu beda sama piano setau saya kalau di gitar nah di gitar itu kalau dari F ke G itu kita sebutnya satu ya satu nada ya kalau piano mungkin satu sebelahnya itu sudah satu ya setengahnya saya nggak tahu mungkin di atasnya ya saya nggak tahu nih nah kalau di gitar F naik ke atasnya itu dia jadinya di G nya itu dia satu nada tapi kalau sebelahnya itu setengah ya kita sebutnya setengah setengah ini setengah setengah kita saya nyebutnya kris ya jadi F F kris G G kris ya disitu dulu ya kita coba satu-satu jadi untuk mencari nada itu kita coba ya nah itu skill nya ya jadi kalau dia di G skill Doremi nya itu G A B C D nah ini dia di di D berarti di E F F F kris dia di G lagi nah cara nyarinya itu dari mana kalian yang penting ininya dulu ya jadi ini sebenarnya mengikuti nih contoh nih cara ngitungnya gini ya kalian-kalian coba coba di rumah ya kalau kalian dari atas ini di E F G ya E F G A B E F G A B C setengahnya C D E nah kenapa begitu karena memang urutannya seperti itu jadi kalau ada yang bilang itu harus seperti itu iya dia ada panduannya itu seperti itu dibilang saya yang menghapal saya ya ya mungkin pertama dihapal ya tapi kalian tidak perlu menghapal semua kalian hanya perlu mencarinya saja dari atas itu itu dari atas itu pertama dari atasnya E F E setengahnya F ya tidak ada E kris ya nggak ada B B kris juga nggak ada jadi dia sebelah B langsung C dia ya sebelah E udah langsung F dia jadi E F G E F G A B C D E udah ya di situ ya ini ini ingat nih ya ini kan ada ini diingat ya ini dari situ itu akan dapat nih semua yang kebawahnya itu dapat semua yang penting stem gitarnya sama ya saya ulang sekali lagi ya E F G A B C D E oke ya di situ ya ya itu itu formatnya nah kalau yang di sini apa sama ini E kalau di sini E di sini F kan di sini F ini kayaknya nggak perlu kalian hafal bukan saya bilang tidak boleh boleh tapi itu akan sangat membuang waktu jadi dari sini aja kalian cukup tahu E F G A B C D E nanti di sebelahnya sudah langsung F G A A B kayak begitu F G A B C A kan sama bunyi nah di bawahnya juga sama kalau kalian pertama kali tali 5 kan E eh tali 5 kan A berarti kalau dari sini A sebelahnya apa B kan jadi kalau ini satu ya satu nadanya B ya jadi kalau A satu nadanya ya B kalian hitung A B setengahnya C oke di situ ya A B setengahnya C sebelah satunya D satunya lagi E D ini E ini E oke kira seperti itu nah sama dibawahnya juga sama dia di D ya D tali 3 itu tali 4 itu harus D nah kalau kalian di sini jumpanya D kita ulang dari atas A B C A sorry sorry E F G A B D C D D kan sebelah dia apa E kan berarti kalau kalian ini opennya D satu nada dia naik ke satu nada berarti dia E habis itu apa F G A lagi ya habis A apa B habis B apa C habis C D B berarti ini D sudah nah tadi saya jelaskan cuman dua yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada ininya ya yang tidak ada kris E sama B E sama B itu tidak ada krisnya jadi kalau dari E sebelahnya itu sudah tidak kris itu langsung F jadi kelihatan tidak ada yang namanya F E kris nggak ada setahu saya ya tidak ada kalau ada pun dimana letaknya gitu jadi kalau B sebelahnya sudah C ya sama ngitungnya dari bawah juga sama tali 2 kalau tali 1 sama tali 6 itu sama stemnya sama jadi kalau kalian naikkan disini F ya disini F bunyinya pun sama begitu kira-kira jadi kita balik lagi tadi mungkin agak panjang ya kita baliknya ke scale scale itu tangga nadanya ya apa-apa aja kalau G begitu ya berarti sahabatnya apa G ada A ada B ada C ada D E ada E G itu sama E masuk juga E D habis E F F kris pun masuk di G nya pasti balik lagi nah itu nah itu sahabat-sahabatnya ya skill nya ya A kalau A kalian tinggal ngitung aja A kan gitu tandangannya Doremi nya kalau Do sama dengan D A berarti 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 apa itu lagi gunanya Doremi ya Doremi itu berarti dia D kita cari panjangnya nah Doremi itu satu 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 setengah satu satu setengah itu panjangnya kalau ke bawahnya nah untuk nyari chord nya seperti apa jadi kalau dia udah di kalian tinggal tebak kalau misalnya saya cari udah ya sampai disitu ya kita coba cari chord nah kalau misalnya saya panduan saya kalau tidak suara dua suara satu suara dua itu berarti dia kalau dia dari G nya disini kalau dia dari G suara dua nya itu nada ketiga Doremi di Mi dia Doremi kalau Do sama dengan G berarti G suara dua nya ada di Mi ya begitu kira-kira kalau gini kalau suara dua oke begitu kira-kira untuk suara dua nya ya jadi kalau dia itu suara saya panduannya kalau nada tersebut ada di video sebelumnya ada di video sebelumnya kalau nada sebut ketika saya cari bass nya dia di D ya kalau tidak ketemu D suara dua nya apa D E suara kedua dari D dia ada di D E F F Chris biasanya pasti dia kuncinya di G kalau kalian sudah dapat bass nya misalnya kalian dengar sebuah lagu dia mainnya di D terus kalian pasang kunci D gak cocok nih kalian coba pasang kunci F F Chris ya atau F Chris atau F Chris Mino begitu kira-kira cara saya mencari sebuah lagu jadi paduan saya sih kalau gak suara dua saya ada suara satu jadi kalau saya ketika nyari bass nya dapatnya di misalnya di A misalnya nah enggak saya pasang kunci A atau di A minor dia gak ketemu juga saya coba dia di suara dua nya suara dua dari A berarti dia A B C C Chris saya coba di C Chris nah kira-kira seperti itu cara saya membentuk ketika saya dapat bass nya saya ingin coba di chord nya ternyata fals saya coba di suara dua nya suara dua seperti yang saya jelaskan hari suara dua berarti nada ketiga dari scale nya scale itu yang saya jelaskan tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi berarti ini sahabat-sahabatnya begitu kira-kira jadi suara kalau G suara dua dari G adalah B dari mana dapatnya nah kalian tinggal buat berarti dia dari G berarti dia dari G nada keduanya nada ketiganya dia dari G nada keduanya di A nada ketiganya dia di mi do, re, mi, fa, sol, la, si, do suara ketiga dari G adalah do, re, mi, fa, so berarti dia di so dia di D berarti itu suara tiganya makanya dia kunci balok kalian kan pasangnya kunci biasa dia di suara dua kan kunci saya sebutnya kunci palang kunci balok jadi nada ketiga suara ketiga suara satu dan suara tiga teman-teman seri nya cukup sampai disitu untuk teman-teman yang kurang pam bisa coba komentar dan kita coba ngobrol-ngobrol ya kayak teman kita untuk teman kita yang belum ngerti saya akan tag dia mudah-mudahan paham untuk membuat chord atau kunci gitar dari bass ketika kalian ketemu bassnya kenapa chordnya tidak bisa kalian coba di suara 2 suara 2 itu apa nada ketiga dari scale scale itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do oke saya rasa cukup semoga bermanfaat jangan lupa subscribe bagi yang senang dan boleh unlike, like bagi yang senang, like, unlike juga boleh, tidak masalah oke saya cukupin dulu terima kasih banyak yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh